Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dan pemirsa youtube yang dirahmati Allah Taubatan Nasuhah Salah satu amal yang wajib dilakukan oleh seorang muslim adalah Bertaubat dari dosa Baik dosa besar maupun dosa kecil Baik dosa kepada Allah SWT maupun dosa kepada sesama manusia Baik dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja Taubat tentu harus dilakukan dengan penuh kesungguhan Itulah taubat yang benar-benar murni atau tulus Atau taubatan Nasuhah Taubat semacam ini Menusaharatkan antara lain yang pertama Penyesalan yang sedalam-dalamnya Penyesalan tentu saja membutuhkan bukti Tidak sekedar kata-kata Dalam hal ini Ibn al-Jawzi rahimahullah berkata Wahai orang-orang yang menyesali dosa-dosa Manakah bukti penyesalanmu Manakah tangisanmu atas ketergelinciran kakimu Manakah rasa khawatirmu atas sakitnya hukumannya Manakah rasa cemasmu karena takut atas teguran atau adabnya Seorang yang benar-benar menyesal dari perbuatan dosa Tak akan memandang remeh dosa Termasuk dosa kecil sekalipun Dalam hal ini Bilal bin Sa'ad berkata Janganlah kamu memandang pada kecilnya dosa Namun perhatikanlah Kepada siapa kamu Perbuat dosa Artinya jangan sekali-kali meremehkan dosa kecil Apalagi sebagaimana dosa besar Dosa kecil pun sama-sama merupakan maksiat kepada Allah SWT Apalagi dosa-dosa kecil Jika sering dan biasa dilakukan Akan menjadi banyak juga Jika pelakunya tidak sering-sering bertawabat kepada Allah SWT Maka dari itu Seorang muslim tidak akan fokus Menghitung-hitung amal kebaikannya Ia justru akan fokus menghitung-hitung Keburukan-keburukan Atau dosa-dosanya Dalam hal ini Bilal bin Sa'ad rahimahullah berkata Mengingat-ingat amal-amal kebaikanmu Sembari Melupakan amal-amal keburukanmu adalah Sebuah kelengan atau Sebuah kelalaian Artinya Lebih baik Sering mengingat-ingat amal-amal buruk Dosa atau maksiat kita daripada Banyak mengingat-ingat amal kebaikan kita Mengingat-ingat amal buruk Dosa atau maksiat kita Akan mendorong kita untuk berbuat Atau banyak bertobat Atau banyak bertobat Mengingat-ingat amal kebaikan kita Akan menjadikan kita Merasa cukup beramal soleh Padahal boleh jadi dosa atau maksiat Yang kita lakukan Jauh lebih banyak dari Amal soleh Yang kita kerjakan Kemudian yang kedua Banyak memohon ampunan Atau beristighfar kepada Allah SWT Meski maksum Baginda Rasulullah SAW Biasa memohon ampunan kepada Allah SWT Tidak kurang dari Seratus kali setiap harinya Tentu Istighfar lebih layak dilakukan oleh kita Umatnya Sebabnya Setiap hari bahkan setiap waktu Kita berbuat dosa Karena itu diantara doa Penting yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah Muhammad SAW Kepada Abu Bakar As-Sitiq Ratiya Lu'an Adalah doa permohonan ampunan Diriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Sitiq Ratiya Lu'an Berkata kepada Rasulullah SAW Acari aku Suatu doa yang akan Aku panjatkan dalam Solatku Rasulullah SAW Lalu bersabda Katakanlah Allahumma Inni dhulam tu nafsi Dhulman gathira Wa la yaghfiru dhulnuba illa anta Faghfir li maghfirotam min naindik Warhamni Inna ka antal ghafur rahim Ya Allah Sungguh aku telah menzolimi diriku sendiri Dengan kezoliman yang banyak Sementara tidak ada yang bisa Mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau Karena itu Ampunilah aku dengan Ampunan Darimu Dan sayangilah aku Sungguh engkau Maha pengampun Dan maha penyayang Mutafakun Aleh Kemudian yang ketiga Bertekad kuat Untuk tidak mengulangi Dosa yang sama Dengan kata lain Taubat yang benar Harus dibuktikan Dengan upaya yang keras Untuk selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Bukan malah sering terjatuh Kedalam kemaksiatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menyebut Orang yang banyak bermaksiat Sebagai orang yang enggan Masuk surga Beliau bersabda Setiap orang dari umatku Akan masuk surga Kecuali yang Enggan Kemudian para sahabat bertanya Wahai Rasulullah Siapa yang enggan Kemudian Rasulullah bersabda Siapa saja yang Memnaatiku Pasti masuk surga Siapa saja yang Bermaksiat kepadaku Berarti dia Enggan masuk surga Hadis riwayat Al-Bukhari Di antara bentuk Kesungguhan Untuk selalu taat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya adalah Ia sungguh-sungguh Beramal Kesungguhan Beramal dibuktikan Melalui kesungguhan Dalam belajar Sebabnya Amal yang benar Tentu harus Didasarkan pada Ilmu Bukan semata-mata Didasarkan Atas kesungguhan Karena itu Tentu bohong Jika seseorang Mengaku bertawpat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu berusaha Untuk taat dengan Banyak beramal Tetapi Enggan untuk Terus memerbanyak ilmu Yang menjadi Pilar amalnya Tak ada alasan Karena Sudah tua Lalu enggan belajar Dalam hal ini Al-A'mas Berkata Jika saya melihat Orang yang sudah tua Masih enggan Belajar fikih Atau belajar agama Saya ingin Menamparnya Demikianlah Sikap para ulama dulu Saat Melihat orang tua Yang enggan Belajar agama Boleh jadi Orang Enggan Belajar agama Karena merasa Usianya Tidak muda lagi Padahal Justru Karena sudah Tidak muda lagi Mereka harus Lebih kiat Belajar agama Demi mengejar Ketertinggalan Saat masih muda Karena waktu Atau umurnya Tinggal sedikit Yang keempat Tidak menunda-nunda Amal Seorang yang bertawabat Kepada Allah SWT Dengan sungguh-sungguh Tak akan pernah Menunda-nunda Amal Sebabnya Ia sadar Kesempatan dia Hidup itu Tidak banyak Apalagi Sebagian hidupnya Sudah digunakan Untuk bermaksiat Kepada Allah SWT Dalam hal ini Khalid bin Ma'dan Rahimahullah Berkata Saat pintu kebaikan Telah terbuka Di hadapan Salah seorang Di antara kalian Segera masuki Karena Dia tidak tahu Kapan pintu kebaikan Tersebut Menutup kembali Artinya Jangan sekali-kali Menunda Beramal soleh Karena merasa Masih banyak Kesempatan Padahal Kesempatan itu Bisa saja Tiba-tiba hilang Dan tak akan Pernah Kembali lagi Terakhir Kita berharap Taubat kita Di dunia ini Bisa menghapus Sama sekali Penyesalan Di akhirat nanti Sebabnya jelas Di akhirat nanti Banyak manusia Yang akan Menyesali dirinya Ibn Rojab Alhamdulillah Rahimahullah Berkata Sungguh Kebanyakan Orang-orang Yang telah Diwafatkan Berangan-angan Bisa hidup Kembali Meski hanya Sesaat saja Agar bisa Bertobat Dan bersungguh-sungguh Melakukan Ketaatan Padahal Hal demikian Adalah Mustahil Bagi Mereka Sahabat Dan pemirsa Youtube Yang dirahmatullah Saya ulangi lagi Syarat Tobat itu Ada Empat Yang pertama Penyesalan yang sedam Dalamnya Yang kedua Banyak memohon Ampunan Atau Beristighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang ketiga Bertekat kuat Untuk Tidak Mengulangi Dosa yang sama Dan yang Keempat Tidak Menunda Nunda Untuk Beramal Mudah-mudahan Kita Diberikan Kekuatan Keimanan Dan kesabaran Untuk Diberikan Membuat Akhir kita Yang Huznul Khotimah Allahummarzukna Tawbatan Nasuhah Allahumaktimlana Biliman Allahumaktimlana Bilislam Allahumaktimlana Bihusnil Khotimah Walafuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.